Intro Dua orang pelaku pencurian sepeda motor diringkus tim unit reskrim Polsek Deli Tua. Kedua pelaku ini melakukan pencurian sepeda motor milik korbannya Idola Tampo Bolon. Pelaku yang berinisial AR dan MR ini harus diberikan timah panas oleh tim unit reskrim Polsek Deli Tua karena berusaha melarikan diri. Selanjutnya, polisi membawa kedua pelaku ke rumah sakit Bayangkara guna perawatan medis. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya yang sering melakukan pencurian sepeda motor di sekitar titik kuning Medan Johor. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor dan 1 buah kunci letter T. Dan atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Sudah sering kelimerasi di Beli Tua? Empat kali, Bang. Empat kali? Di mana kelimerasi? Di Masra Mangaji. Beti Kuning. Sudah sering ikut juga sama? Baru ini, Bang. Baru ini? Iya, Bang. Apa sebagai pemerti atau apa? Apa gini aja, Bang. Ikut aja, Bang. Jadi kalau hasilnya orang ini ada untuk berpoyak-poyak. Ada pakai narkoban? Ada juga untuk pemilihan narkoba. Kasus 363, ancaman hukuman 9 tahun. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.